Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu 6 fitur terbaru di aplikasi WhatsApp Beta. Ya, aplikasi WhatsApp yang saya gunakan ini adalah WhatsApp Beta terbaru versi 2.24.7.20. Di dalamnya ada beberapa fitur baru yang mungkin kalian belum mengetahuinya. Oke, langsung saja. Fitur yang pertama adalah kita bisa menambahkan kontak favorit pada temp panggilan telepon. Jadi, ketika kita sering memanggil seorang dalam panggilan telepon, maka kita bisa menambahkannya ke favorit. Jadi, tidak akan berada di bawah. Misalnya, kontak yang sering saya telepon adalah Honey ID ya. Maka, untuk menambahkannya ke favorit, tinggal kita klik saja tambah ke favorit seperti ini. Lalu, cari namanya. Pilih. Lalu, checklist. Maka, untuk kontak yang kita tambahkan ke favorit akan berada di atas. Walaupun ketutup sama kontak-kontak lainnya, dia tetap akan ada di atas. Oke, itu untuk fitur yang pertama. Lanjut ke fitur yang kedua, yaitu mengatur kualitas media yang dikirimkan. Ketika kita akan mengirimkan foto ataupun video dengan kualitas tinggi, maka di sini kita harus selalu memilihnya ya. Baik itu akan menggunakan kualitas standar ataupun kualitas HD. Jadi, di sini untuk setelan defaultnya atau bawaannya adalah kualitas standar. Nah, untuk mematenkan supaya tetap berada pada kualitas HD seperti ini, maka ada setelannya ya. Caranya, kita buka menu setelan yang ada di WhatsApp, kemudian klik titik 3 yang ada di sini. Berikutnya, pilih setelan. Lalu, pilih penyimpanan dan data. Nah, di sini kita akan menemukan fitur baru, yaitu kualitas unggahan media. Di sini kita bisa memposisikannya pada kualitas HD ya, seperti ini. Jadi, setiap kita nanti akan mengirimkan foto ataupun video, untuk kualitasnya akan tetap menjadi HD, tidak akan menjadi standar lagi. Oke, kita lihat. Di sini akan ter-checklist selalu seperti ini ya, tidak akan berubah untuk setelannya. Kemudian fitur yang ketiga, dan ini merupakan fitur terbaik di aplikasi WhatsApp Beta, yaitu durasi status WhatsApp hingga 1 menit. Biasanya kita membuat status WhatsApp 30 detik saja ya, tetapi untuk sekarang sudah bisa 1 menit. Nah, fitur ini baru bisa dinikmati oleh beberapa pengguna WhatsApp Beta, jadi belum merata ke semua pengguna ya. Kemudian fitur yang keempatnya adalah menambahkan pin atau menyematkan pesan sebanyak 3 buah pesan. Biasanya pesan yang bisa disematkan hanyalah 1 saja ya, seperti ini. Tetapi untuk di WhatsApp Beta, sekarang bisa hingga 3 pesan yang bisa disematkan. Ini sudah 1, kemudian saya tambahkan lagi ke pesan lainnya untuk disematkan. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini bisa hingga 3 pesan. Mantap sekali. Jika sebelumnya, padahal cuma 1 saja. Kemudian fitur yang keempatnya adalah update otomatis di aplikasi WhatsApp. Nah, di sini kita akan menemukan fitur pembaruan aplikasi. Caranya masuk ke setelan yang ada di WhatsApp ya. Lalu di sini kita akan menemukan fitur pembaruan aplikasi. Dan di sini kita bisa memperbarui otomatis WhatsApp melalui Wi-Fi. Jadi, untuk melakukan update WhatsApp tidak perlu lagi di Play Store. Bisa langsung melalui aplikasi WhatsAppnya secara otomatis. Dan di sini pun kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan untuk notifikasinya. Kemudian fitur yang ke-enam, dan ini merupakan fitur yang paling menyebalkan menurut saya. Yaitu penghentian kemampuan untuk melakukan screenshot pada foto profil orang lain. Contoh ini foto profil teman saya. Kemudian ketika akan saya screenshot, di sini muncul tidak dapat mengambil cuplikan karena tidak diizinkan. Wah, ini menyebalkan sekali ya. Jadinya kita tidak bisa lagi menyimpan foto profil orang lain dengan melakukan screenshot. Nah, untuk caranya saya sudah ada video ya. Silahkan kalian simak saja. Dan mungkin singkat saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.